Intro Nama saya Imam Prasojo, saya dosen di Visip UI, Universitas Indonesia. Saya beruntung bisa dites biosalify ini dan prosesnya sangat mudah kalau dibandingkan dengan yang selama ini pernah saya alami waktu PCR. Ini adalah satu terobosan ya, masyarakat kita banyak yang kurang nyaman ya dengan cara swab yang selama ini dikenal karena dia harus diambil di tenggorokan ya itunya, lendirnya dan melalui hidung. Apalagi kalau anak-anak ya banyak ketidaknyamanan yang dialami tapi kalau dengan ini cukup untuk dipumur ya kemudian diludahkan ke tabung dan habis itu selesai. Tinggal dites ya, dilep dan menunggu hasilnya. Itu sangat-sangat memudahkan. Ini produk biosalify yang menjadi bagian andalan kita agar bangsa ini tangguh. Oleh karena itu, kita menyambut gembira kehadiran biosalifah dan mudah-mudahan biosalifah menjadi bagian solusi untuk menumbuhkan ketangguhan masyarakat kita menghadapi COVID-19. Nama saya Apik Karyana, saya adalah Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan saat ini saya juga diminta untuk menjadi komisaris utama dari PT Hidup dan Kehutani 5. Baik antigen maupun PCR saya sering sekali. Ya cukup merepotkan ya dan kadang-kadang juga karena orang yang melakukan tes itu mungkin karena banyak. Sehingga kadang-kadang hidung dan tenggorokan sakit karena mungkin tergesa-gesa. Saya pikir metode biosalifah ini salah satu terobosan dari salah satu BWMN kita, dari Bio Farma. Kemudian tidak ribet dan juga tidak sakit yang penting. Karena kita tidak melakukan colok hidung dan colok penggorokan. Jadi ini sangat efektif saya kira untuk bisa dikembangkan di Indonesia dalam rangka untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Makasih banyak sukses ya untuk Bio Farma dengan biosalifahnya ini. Sukses luar biasa. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.